Kisah teladan islami Buah jatuh jauh dari pohonnya Tak disangka Putri Abu Lahab Wanita soliha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Durrah binti Abu Lahab Menunjukkan pribadi yang berbeda Dari sang ayah Abu Lahab Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Pepatah itu ternyata tak selamanya benar Hal itu terbukti pada Durrah binti Abu Lahab bin Abdul Muttalib Ia adalah seorang muslimah yang berahlak mulia Yang sifatnya sangat jauh berbeda dibandingkan ayahnya Abu Lahab Seorang kapir Qurais yang sungguh amat sesat Saking kapirnya Nama Abu Lahab tercatat sebagai nama surat ke-111 dalam Al-Quran Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berpaedah kepadanya Harta bendanya Dan apa yang ia usahakan Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Yang di lehernya Ada tali dari sabut Berbeda dengan sifat sang ayah Durrah merupakan salah seorang sahabat Yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW Tak banyak kisah tentang Durrah Sebelum Putri Paman Rasulullah SAW itu Masuk Islam Muhammad Ibrahim Salim Dalam bukunya Bertajuk Perempuan-perempuan mulia Di sekitar Rasulullah SAW Mengungkapkan Setelah masuk Islam Durrah hijrah Menyusul Nabi SAW Ke Madinah Imam Ad-Dahabi berkata Dia Durrah Mempunyai sebuah hadis Dalam Al-Musnad Dari Riwayat Putra Pamannya Al-Haris bin Naufal At-Tobakot 834 Al-Istiyab 4290 Al-Ishobah 7634 Dan Usudul Gobah 5449 Ibnu Hajar menyebutkan Dalam Al-Ishobah Bahwa ketika Durrah binti Abu Lahab Datang ke Madinah Sebagai Muhajir Dia turun di rumah Rafi bin Mu'ala Kemudian beberapa wanita Bani Zuraik berkata kepadanya Engkau putri Abu Lahab Yang Allah berfirman tentang dia Bina salah kedua tangan Abu Lahab Quran Surat Al-Lahab 111 Maka hijrahmu Tidak berguna bagimu Mendengar perkataan itu Durrah lalu mendatangi Rasulullah Dan menceritakan Pengalaman yang tak mengenakan tersebut Lalu Rasulullah SAW Mempersilahkan Durrah Duduklah Tak lama kemudian Rasulullah SAW Menjadi Imam Sholat Duhur Kemudian duduk di atas mimbar Selama satu jam Lalu Nabi Muhammad SAW Bersabda Wahai manusia sekalian Mengapa aku dicelak Atas keluarga ku Demi Allah Sesungguhnya Syafaatku Atau pengampunan Akan diperoleh kerabatku Bahkan orang yang keras Lemah Serta besar sekalipun Akan memperolehnya Pada hari kiamat Ibnu Hajar menyebutnya Dalam Al-Isobah Dengan perkataan Diriwayatkan oleh Ibnu Ashim Tabarani Dan Ibnu Madah Dari Jalan Abdurrahman bin Basir Dan ia adalah Doib Dari Muhammad bin Ishaq Dari Napi Dan Jaid bin Aslam Dari Ibnu Umar Dan Said Al-Makbari Dan Ibnu Al-Mungkadir Dari Abu Hurairah Dan dari Amr bin Yasir Mereka berkata Datang Durrah Hingga akhir hadis Al-Ishaba Jus 7 Halaman 634 Ad-Daru Qutni Meriwayatkan Dalam kitabnya Bab Uqhuah Dan Ibnu Adi Dalam Al-Kamil Serta Ibnu Madah Dari Durrah Binti Abu Lahab Dia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Seorang yang hidup Tidak menanggung derita Lantaran kejelekan Yang diperbuat Orang yang sudah mati Menurut Ibrahim Salim Berkaca dari Riwayat tersebut Hendaknya seorang Muslim dan Muslimah Tetap menghormati Orang yang telah Mendahului kita Meskipun orang tersebut Sangat memusuhi kita Inilah Salah satu Ahlak mulia Yang diajarkan Agama Islam Kisah Durrah Binti Abu Lahab Juga Menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan selalu Memberi hidayah Bagi orang-orang Yang dikehendakinya Bukankah Abu Lahab Adalah seorang Pemimpin Yang sangat memusuhi Islam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Dari keluarga Abu Lahab Orang yang sangat Dilaknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hadir seorang Muslimah Yang berahlak mulia Yang senantiasa Membela Dan membantu Perjuangan Agama Islam Durrah Merupakan pribadi Seorang putri Paman Rasulullah Yang kehadirannya Menjadi cermin Bagi semua Umat Islam Cahaya Keimanan Yang menyinari Kalbunya Mampu Mengalahkan Pengaruh Dan sifat-sifat Buruk Yang dicontohkan Ayahnya Abu Lahab Kisahnya Memberi Kepada kita Sebuah Pelajaran Penting Bahwa Keburukan Yang telah Dilakukan Oleh Para Pendahulu Kita Bukanlah Derita Yang harus Ditanggung Oleh Anak Dan Cucunya Meski Begitu Islam Tetap Mengajarkan Agar Kaum Muslim Selalu Mendoakan Dan Menghormati Orang Tua Baik Yang masih Hidup Maupun Yang telah Meninggal Dunia Begitu Indahnya Ajaran Islam Pada Masa Kepemimpinan Kholipah Umar Bin Kotob Duroh Binti Abu Lahab Meninggal Tepatnya Pada 20 Hijriah Begitulah Kisah Singkat Duroh Yang memilih Meninggalkan Kedua Orang Tuanya Dan Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Membawa Islam Di Dalam Hati Dan Pikirannya